Hai guys welcome to Pratama channel jadi di video kali ini aku tuh mau bahas serum-serum ms glow jadi untuk serum-serum ms glow sendiri itu dia ada lima macam ya jadi ada yang namanya whitening lifting glow serum itu yang pertama habis itu luminous glowing serum ada juga acne serum ada juga whitening gold serum terus dan yang terakhir paling serum tapi untuk kali ini aku mau bahas yang dua dulu ya ini yang aku pakai lifting glow serum dan luminous glowing serum apa sih perbedaan dari lifting glow serum dan luminous glow serum langsung aja ikutin terus video video-video aku sampai selesai ya ini aku mau bahas tuntas perbedaan-perbedaan serum ms glow biar kalian itu ndak bingung pas mau beli jadi untuk kulit kalian itu cocoknya tuh pakai serum yang apa jadi kalian tidak perlu ragu lagi untuk menentukan serum yang mana yang wajib kalian beli terus hasilnya pun pasti buat kulit kalian itu bersih maksimal soalnya kalian itu enggak salah pilih serum jadi untuk perbedaan yang pertama itu yang pasti sudah dari kemasannya itu beda banget ya untuk lomi lifting glow serum ini dia itu kemasannya warnanya silver terus kita itu tidak bisa lihat isi yang ada di dalamnya jadi dia itu enggak kelihatan nah untuk manfaatnya sendiri dia itu untuk menghilangkan komedo jadi untuk kalian yang punya masalah komedo yang ada di hidung kah di dagu atau dimana kalian wajib banget pakai ini serum terus dia mengecilkan pori-pori untuk kalian yang pori-porinya besar jadi kalian wajib pakai yang ini yang lifting serum terus mencerahkan kulit melembabkan kulit kusam dan menyamarkan kerutan nah untuk kalian yang usianya sudah 25 ke atas aku tuh kan sudah 25 jadi aku tuh pakai yang ini yang lifting glow serum nah untuk yang sekarang kita akan bahas yang luminous glowing serum untuk luminous sendiri kemasannya itu dia seperti ini bening dan kita bisa lihat isi yang ada di dalamnya itu kelihatan banget warnanya itu kecoklatan kuning-kuning kecoklatan jadi aku pakai dua serum ini kenapa aku pakai dua serum ini yang pertama aku punya masalah aku usia aku kan sudah 25 ke atas jadi aku pakai yang lifting takut ada kerutan-kerutan kayak gitu terus kenapa pas kesini-kesini aku tuh ngerasa mukaku itu agak kurang glowing gitu jadi aku memutuskan pakai luminous jadi untuk luminous sendiri ini manfaatnya untuk memboss terkerja whitening agar kulit cepat putih jadi untuk 10 kali lebih memutihkan jadi untuk kalian yang pengen cepat glowing aku rekomendasikan yang luminous ini terus mencerahkan dan menyamarkan noda ya jadi tuh aku tuh ngerasa kayak ada bekas jerawat gitu di pipiku nah jadi untuk menghilangkan atau menyamarkan bekas-bekas jerawat yang kayak coklat-coklat itu di wajah jadi aku pakai yang ini yang luminous glowing serum terus untuk juga flag hitam ya kalian yang punya flag-flag hitam yang agak-agak samar kalian wajah pakai ini terus memberikan efek glowing dan kenyal jadi kulit kita itu terasa kenyal gitu kayak kencang gitu nah untuk isinya sendiri dia itu isinya warnanya kuning kecoklatan gitu yang untuk luminous ya tapi kalau untuk lifting sendiri itu dia warnanya putih kental untuk yang lifting itu dia putih kental tapi kalau untuk yang luminous dia seperti yang ada di video encer terus warnanya kecoklatan coklat-coklat kekuningan gitu dia tuh gampang banget menyerap di wajah kalian nah untuk luminous sendiri ini aku pakainya baru kisaran 2 mingguan soalnya aku baru ganti kemarin kan aku pakai yang lifting itu nah dia tuh warnanya seperti ini jadi untuk kalian yang punya masalah bekas bekas-bekas jerawat atau merasa kulit kalian kusam kurang glowing aku sarankan kalian pakai yang luminous glowing serum tapi kalau kalian kayak pori-porinya besar terus banyak komedo di wajahnya terus usianya sudah 25 ke atas kayak ada kerutan-kerutan biasanya itu kan di bawah mata aku sarankan buat kalian pakai yang lifting ya lifting serum yang warnanya itu silver untuk harganya sendiri harganya tuh sama harganya tuh 150 ribu rupiah kalau kalian bingung mau beli dimana kalian bisa beli di toko-toko terdekat di kota kalian yang pasti membernya itu yang sudah be ID card ya yang kalian pastikan disitu tuh ori takutnya kalian kalau beli yang murah di online-online takutnya barangnya itu KW atau palsu jadi sayang banget ya sayang banget uangnya terbuang terus kita juga nanti wajah kita takutnya kenapa-kenapa kedepannya oke sampai sini dulu review dari aku perbedaan serum lifting dengan serum luminous semoga bermanfaat buat kalian semua untuk kedepannya kalau kalian mau minta request mau di review kan serum kah atau skincare apa kalian bisa langsung komen di bawah insya Allah nanti kalau ada waktu aku bakal review sesuai dengan komentar kalian sampai sini dulu semoga review ini bermanfaat buat kalian semua apabila kalian menyukai video ini jangan lupa di like komen dan subscribe dan satu lagi share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian semua tahu tentang video ini terima kasih terima kasih selamat menikmati